Intro Intro Ya, untuk pelaksanaan PTM terbatas saat ini kita menggunakan SKB 4 Menteri yang tertanggal 21 Desember 2021 dan juga SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 1363 tanggal 29 Desember 2021 Di SMP 41 Jakarta ini kami telah hadir di sekolah ini 100% jadi siswa kami telah hadir semua jika ada orang tua yang tidak mengizinkan kami membolehkan tanggal 3 Januari 2021 begitu hari pertama semester genap ini dimulai itu PTM dilaksanakan dengan 100% saat ini PPKM di Jakarta adalah level 2 guru kami sudah mendapatkan vaksinasi hanya satu yang belum itu juga karena hamil iya, seluruh guru kami sudah mendapatkan dua kali vaksin peserta didik kami sudah mendapatkan vaksinasi khususnya yang pertama namun ada beberapa peserta didik yang belum mendapatkan vaksin itu juga karena memang anak kami ada penyakit asmanya vaksin pertama untuk peserta didik SMP 41 ini 95% vaksinasi kedua sebenarnya sudah sebagian anak-anak kami itu sudah vaksinasi kedua namun ada juga yang belum khususnya yang tadi yang karena sakit asma sebelum adanya PTM 100% kami dikumpulkan oleh dinas pendidikan melalui zoom meeting dilanjutkan oleh suku dinas pendidikan wilayah 2 kota administrasi Jakarta Selatan kami diberi briefing diberi penjelasan dan diberi tahu bahwa akan ada PTM 100% kami sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID utusnya untuk lingkungan Kelurahan Ragunan jadi kami telah menghubungi Satgas COVID sehari sebelum adanya PTM terbatas dilakukan yang jelas kami juga melapor kepada Puskesmas Kelurahan Ragunan bahwa PTM terbatas 100% ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 41 Jakarta dan mereka telah hadir pada hari pertama PTM terbatas dilaksanakan di sekolah ini mulai awal pandemi COVID-19 telah kami bentuk Satgas COVID diantaranya terdiri dari kepala sekolah kemudian kepala satuan pelaksana di SMP terdiri dari wakil kesiswaan juga wakil dan staff yang lain dan juga bapak ibu guru tenaga tendik dan juga peserta didik SMP 41 Jakarta ini sejak awal pandemi sudah mempunyai termogan kemudian kami mempunyai masker cadangan kemudian hand sanitizer kemudian desinfektan kemudian tempat cuci tangan yang portable sudah ada di setiap kelas di rantai 2 dan lantai 3 karena kami ada 21 kelas maka kami minimal punya 21 portable tempat cuci tangan sebelum kami melaksanakan PTM 100% kami telah mengumpulkan orang tua melalui Zoom virtual itu di malam tanggal di malam tahun baru jadi tanggal 31 malam kami mengumpulkan seluruh orang tua dan peserta didik bahwa kami memberitahu bahwa tanggal 3 Januari akan dilaksanakan PTM 100% SMP 41 ini ada satu SIF jadi tidak ada double SIF masuknya dari 6.30 di berakhir nanti 11.20 karena 6.30 sampai pukul 7 kami ada pembiasaan namanya Tadarus untuk muslim yang non muslim ada namanya doa pagi nah kemudian ada istirahat 20 menit dan berakhir 6 jam pelajaran itu di pukul 11.20 jadi pada saat istirahat guru yang mengajar jam terakhir sebelum istirahat itu berada di kelas bersama anak-anak menunggui anak-anak agar anak-anak tetap berada di tempat duduknya masing-masing anak-anak boleh bersantai dengan menyatap makanan bekal yang dibawa dari ruah masing-masing namun tidak boleh sambil ngobrol makannya kalau mau bercanda itu tetap menggunakan masker karena memang anak-anak di saat istirahat mereka bisa berinteraksi dengan temennya dan mereka bisa mengobati kangen atau apa namanya lelahnya pada saat PJJ satu kelas itu untuk kelas 7 dan kelas 9 itu 36 namun kelas 8 itu 40 siswa sebenarnya kendala yang berarti tidak ada namun kami harus ekstra hati-hati ekstra bekerja pada saat anak-anak datang karena disitulah anak-anak diantar orang tua kemudian bisa saja terjadi berkumpul di gerbang kalau kami tidak mengatur dengan sebaik-baiknya begitu juga pulang anak-anak itu diatur jadi pada saat ada pengumuman dari mikrofon dari ruang guru mempersilahkan kelas berapa dulu yang pulang nah kita harus menunggu di tangga agar anak-anak bisa menuruni tangga pulang itu tidak berkerumun di tangga Alhamdulillah SMP 41 ini semenjak kami PTM 100% belum ada yang terkonfirmasi positif Alhamdulillah Rabbil Alamin mudah-mudahan seterusnya SMP 41 sehat semua dan tidak ada kasus positif COVID-19 jadi berkalanya setiap hari jadi setelah anak pulang nah itu ruangan langsung disemprot setelah disemprot beberapa saat itu meja dan pulsi dilap kembali jadi SMP 41 Alhamdulillah peserta didiknya dengan kesadaran tinggi melaksanakan protokol kesehatan jadi mereka turun dari kendaraan masing-masing atau berjalan kaki sudah menggunakan masker kemudian menjaga jarak di kelas mereka sebelum masuk kelas mereka cuci tangan dulu sampai di kelas menempat di tempat duduk masing-masing dan di tempat duduk itu juga sudah berjarak kemudian anak-anak selama berada di sekolah juga selalu menggunakan masker tempat cuci tangan yang di depan kelas pun mereka gunakan jika mereka tidak mau mengantri maka di dalam kelas itu ada hand sanitizer dan tisu yang disiapkan oleh sekolah serta cadangan masker jika mereka akan menggunakan akan mengganti masker yang digunakan kami untuk membangun kesadaran anak-anak menjaga protokol kesehatannya kami bekerja sama dengan orang tua peserta didik masing-masing kami meminta orang tua untuk selalu mengingatkan peserta didik kalau berangkat ke sekolah diingatkan terus tentang protokol kesehatan yaitu menggunakan masker menjaga jarak dihindari berkerumun kemudian selalu mengcuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer juga di sekolah kami rutin berkeliling untuk melihat anak-anak tetap menjaga protokol kesehatannya yang diantaranya apakah maskernya dipakai kemudian apakah menjaga jarak dan sebagainya itu rutin kami lakukan jadi peserta didik ini macam-macam moda transportasinya kalau yang deket tentu berjalan kaki yang jauh ada yang diantar langsung oleh orang tuanya menggunakan kendaraan roda 2 ada yang roda 4 kemudian ada juga dengan menggunakan projek online juga ada jadi dengan bekerja sama lagi dengan orang tua jika ada anaknya yang diantar oleh kendaraan umum maka anak-anak harus tetap rokes tadi harus menggunakan maskernya kemudian selalu menggunakan hand sanitizer kemudian tidak berbicara kemudian untuk menghindari kerumunan harapan saya di tahun 2022 ini anak-anak bisa belajar lebih semangat kemudian terjadi interaksi pembelajaran yang Joyful Learning di kelas anak-anak bisa mengobati kangennya ketemu dengan temennya ketemu dengan bapak ibu guru kemudian yang paling penting adalah anak-anak kami guru dan juga tenaga kependidikan sehat wafiat tidak ada yang terkonfirmasi COVID-19 dan juga yang paling penting adalah kita berdoa semua agar COVID-19 ini segera sirna dari bumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati